Setidaknya 9.000 tentara IDF terkena gangguan mental imbas perangnya di jalur Gaza-Palestina. Para tentara yang harus mendapatkan bantuan psikologis dari ahli mendapatkan anggaran khusus dari PM Benyamin Netanyahu, Netanyahu menyetujui revisi anggaran negara 2024 dengan perubahan besar-besaran pada Senin 15 Januari. Ada pun perubahan anggaran negara yang disetujui itu menembus angka 582 miliar shekel, atau sekitar 155 miliar dolar AS atau setara 2.422 triliun rupiah. Revisi anggaran ini mencakup uang untuk pertahanan dan kompensasi bagi mereka yang terkena dampak operasi militer saat ini. Netanyahu juga meningkatkan anggaran kesehatan dan menambahkan 1 miliar shekel atau setara dengan 4. 1 triliun rupiah khusus untuk kesehatan mental. Netanyahu mencatat dana kesehatan mental sangat penting untuk saat ini. Sebagai mana diketahui IDF sudah mulai mundur meski tujuan perangnya di Gaza belum selesai, hal ini lantaran setidaknya 9.000 tentara IDF terkena gangguan mental dan harus mendapatkan bantuan psikologis dari ahli. Fakta ini disampaikan oleh IDF dalam keterangan terbarunya Senin, 8 Januari 2024, malam, IDF menjelaskan bahwa lebih dari 9.000 pasukannya kena mental sejak serangan. Hamas pada 7 Oktober lalu dari 9.000 tentara yang harus mendapatkan pertolongan ahli psikologi. Seperempat dari mereka sampai sekarang tak mau kembali berperang.